assalamualaikum how are you just fine assalamualaikum how are you just fine assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum how are you just fine semangat pagi halo anak-anak Indonesia gimana kabarnya pagi ini wah pasti kalian sudah sehat seger buker siap menerima pelajaran dari Bunda Tri Alhamdulillah kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam kelas 2 semester 1 materi kali ini di bab ketiga judulnya Allah Maha Pencipta anak-anak sekalian kalian pasti tahu bahwa kita manusia tinggal di alam semesta ini tidak sendirian ada hewan ada tumbuhan dan ada alam semesta nah kalian tahu apa yang Bunda pegang ya ini namanya namanya apa ya namanya apa ya Oh iya namanya iPad betul iPad ini pastinya ada yang buat ya Iya siapa yang membuat manusia betul ada yang menciptakan ada yang membuatnya pertama kali sama alam semesta yang ada di dunia ini kita juga termasuk di dalamnya ayam sapi apa gajah apalagi burung Hai laut gunung sungai semuanya pasti ada yang menciptakan ada yang tahu siapa betul Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mencipta ada kita manusia yang di dalamnya ada satu keluarga pastinya ada ayah ada ibu ada kakak ada adik ya kan nah itu juga ciptaan Allah kemudian kalau kita melihat keluar ada kucing ayam sapi kambing apalagi anjing dan teman-temannya itu juga ciptaan Allah ketika kita keluar Hai ketika kita keluar kita menghirup udara yang sangat segar kita akan melihat indahnya kekuasaan Allah ada matahari bulan bintang gunung laut sungai juga ciptaan Allah ketika waktu libur kita tidak pergi memancing di laut bisa itu juga ciptaan Allah laut yang begitu indah airnya yang begitu tenang dan di dalamnya ada banyak ikan itu juga ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang maha pencipta Allah yang menciptakan semuanya Allah yang menciptakan seisi alam semesta ini tidak hanya bumi tapi juga yang ada di laut semuanya adalah ciptaan Allah baik anak-anakku sekalian kita akan nyanyi dulu masih ingat lagu yang menanam jagung pinter tapi saatnya kita rubah ya judulnya Allah maha pencipta Allah Tuhan kita semua yang menciptakan alam semesta Allah Allah' Alkolik Allah Alkolik Allah Ta'ala maha pencipta Allah Allah maha pencipta Allah 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 maha pencipta Langit dan bumi serta isinya haruslah yakin haruslah yakin Allah Ta'ala Maha Pencipta Ya Allah Maha Pencipta Langit dan bumi serta isinya ciptaan Allah Yakinlah bahwa Allah itu ada Dan Allah itu Esa Jadi kita harus meyakini Bahwa semua yang ada di bumi ini Tidak bim salabim ada Melainkan ada yang menciptakannya Siapa dia? Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik anak-anakku sekalian Kita akan menghafalkan satu Asma'ul Husna Asma'ul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik Nah kita akan membahas tentang Al-Khaliq Al-Khaliq artinya yang maha mencipta Coba ditirukan Al-Khaliq artinya yang maha pencipta Sedangkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebut Makhlub Disebut apa tadi namanya? Makhlub pinter Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebut Al-Khaliq Sedangkan ciptaannya itu disebut Makhlub Jadi seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah Artinya Allah adalah Al-Khaliq Sudah faham? Baik Oke Sangat bagus Sangat indah Kalian memang anak hebat Apa yang Bunda ceritakan tadi tentang keesyaan Allah Tentang ciptaan Allah Bisa menjadi tambahan ilmu buat kalian Bahwa sesungguhnya adanya manusia Adanya hewan Adanya tumbuhan Adanya alam semesta ini Bukti adanya Allah Dan Allah adalah Al-Khaliq Artinya Allah maha pencipta Sedangkan makhluk yang diciptakan oleh Allah disebut Makhlub Terima kasih sudah bersama Bunda Tri Jangan lupa pesan Bunda Tri Tetap semangat Tetap belajar Raih cita-cita kami Kita akan bertemu di episode berikutnya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh